yang terjadi satu kali salah selesai semuanya termasuk posisi ringnya bagaimana termasuk posisi support resistannya dimana area retracementnya dimana semuanya kita baca yang terpenting kita membaca karakter dulu candlesticknya karakter dari candlestick ini oke berikutnya setelah kita membaca karakter candle ya termasuk kita bisa membaca pola candle ya pola candle pola candle nah pola candle disini banyak sekali ya di materi yang sudah kita sampaikan yang soft copynya mungkin sudah saya berikan ke teman-teman sudah banyak disana banyak pola candle ada banyak sekali kalau kita hafalkan mungkin akan membuat kita jadi pusing nah saya tidak mewajibkan untuk menghafal tetapi ada poin-poin penting yang harus kita fahami dari mana nanti bisa melihat dari dari karakteristik ada beberapa pola candle yang harus wajib kita tahu yang pertama adalah doji yang kedua adalah angle feng yang ketiga ada hammer yang keempat ada harami yang kelima ada marobosu marobosu oke ada beberapa beberapa pola candle yang yang menjadi pokok yang kita bisa nanti kembangkan dengan pola-pola yang lain yang penting intinya kita bisa lihat ada lima ini yang pertama doji doji ini pola candle di mana harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama biasanya berupa kecil begini bisa di atas bisa di bawah bisa di tengah-tengah artinya titik pembukaan atau harga pembukaan sama atau hampir sama nah ini biasanya mengindikasikan penolakan yang luar biasa kalau ekornya di atas ini penolakan seller atau mau mau turun kalau penolakannya di bawah maka ini cenderung mau naik kalau di tengah-tengah ini masih ragu nah nanti butuh satu konfirmator disini naik atau turun ini adalah doji doji ini biasanya dia berada di area support dan resisten semuanya yang paling valid tentu berada di area support dan resisten ya ini bisa menjadi trigger bisa menjadi sinyal trading kita ketika di awal sudah kita analisa banyak bagaimana strukturnya bagaimana pola apa bagaimana support resistennya kemudian baru trigger-nya atau sinyalnya kita bisa melihat dari pola yang terbentuk yang selanjutnya ini adalah angle thing artinya menutupi jadi angle thing ini pertama kecil kemudian yang berikutnya panjang pertama kecil berikutnya panjang yang pertama ini ditutup yang kedua yang pertama ini ditutup yang kedua sama posisinya berada di area support resisten yang paling valid kemudian ada hammer ini logikanya kalau kita bandingkan ya kalau kita melihat angle thing ini logikanya dalam perang perang candle ini yang pertama ini kalah dengan yang kedua kalau misalkan pertama ini warnanya hijau warnanya merah kemudian yang kedua warnanya hijau berarti cenderung naik sebaliknya ketika yang pertama ini hijau kemudian berikutnya ditutup dengan candle merah maka cenderungnya turun berikutnya yang kedua adalah hammer yang ketiga adalah hammer hammer ini namanya hammer ini bahasanya kalau kita Indonesia kan adalah palu palu ini ada pemukulnya ada tangkenya seperti ini ada pemukul ada tangkenya ya ini mengindikasikan market juga berbalik market akan berbalik artinya secara logika ya secara logika ini ada penolakan di sana ada penolakan buy nanti ada juga seperti ini ada hammer yang dibalik secara logika penolakannya di atas dia akan turun ada juga nanti yang modelnya seperti hammer seperti hammer tetapi berada di area resisten orang menggantung ya nanti kita bahas kalau yang seperti ini ketika nanti kita menganalisa karena disini logikanya ada penolakan di atas ada penolakan di atas harusnya naik tetapi tiba-tiba kenapa muncul disini kemudian berikutnya turun nanti kita bahas pas analisa kemudian yang keempat adalah harami harami ini seperti orang bunting harami ini seperti hanya orang bunting jadi yang pertama besar yang kedua kecil kalau misalkan yang pertama warnanya merah kemudian berikutnya warna hijau maka berpeluang nanti akan naik tentu tidak bisa serta-merta disini satu candle nanti ada candle confirmator namanya satu butuh candle satu hijau lagi baru nanti kita bisa entry buy artinya ketika terjadi pergantian warna disitu ada potensi untuk untuk berbalik jadi kalau kita melihat namanya harami itu pertama besar apakah dia mau naik dulu atau turun dulu atau misalkan disini seperti ini atau misalkan dia panjang kemudian atasnya yang kecil kalau misalkan awalnya ini misalkan begini ini naik dulu kemudian tiba-tiba berubah warna kotaknya kecil lebih besar dari sebelumnya ini ini juga mengindikasikan perubahan warna ini tentu berada di area support maupun resisten yang paling valid ketika berada di area support maupun resisten ini berpeluang untuk turun yang sebelumnya ini merah kemudian selanjutnya hijau meskipun tidak panjang setidaknya ini ada perubahan warna dari trend turun menjadi warna hijau atau pertanda akan naik ya tentu nanti kita membutuhkan satu konfirmator lagi disini warna hijau yang merah ini juga kita butuh satu candle warna merah lagi satu pola candle tidak cukup untuk kita entry disana kecuali ya kecuali satu banyak penolakan sebelumnya berada di arah support atau resisten dan kita terbiasa dengan dengan sistem trading itu semuanya boleh kita coba dengan tanpa konfirmator pun tidak masalah tapi dengan catatan harus banyak penolakan sebelumnya kemudian yang terakhir adalah marobosu marobosu ini candle penerusan dalam bentuk candle tebal yang tidak ada penolakan yang berarti kalau candle tebal merah dia berpotensi turun candle tebal warna hijau berpotensi lanjut naik tentu ini semuanya nanti penerapannya harus melihat kondisi secara utuh baik itu nanti support resisten baik itu struktur yang terbentuk di sana trend yang terbentuk di sana kemudian adakah di situ penolakan penolakannya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ini saya coba nanti untuk melihat di kondisi pasarnya saya akan tunjukkan bagaimana tadi yang pertama ada doji kemudian ada engulfing ada harami doji itu tadi yang pertama doji itu pembukaan atau penutupan sama atau hampir sama jadi biar teman-teman nanti juga memahami doji itu bentuknya bentuknya sama atau hampir sama atau biasa berupa garis bisa berupa garis dan paling valid tentu berada di area support atau resistant saya coba carikan yang betul-betul valid karena ini tidak bisa berlaku tidak bisa hanya satu pola candle sekali lagi saya hanya menunjukkan posisinya seperti apa seperti ini adalah namanya doji dimana harga pembukaan atau penutupan sama atau hampir sama atau gampangnya bodinya hampir berimpitan ada bodinya tapi kecil sekali kalau yang sebelah kanannya ini namanya hammer bodinya agak tebal jadi ini hammer yang sebelah kirinya adalah doji secara logika penolakan di bawah lebih panjang logikanya dia akan lebih kuat naik atau akan naik logikanya karena penolakan bayar di bawah yang selanjutnya karena ini berada di area support doji hammer angle thing atau pola yang lain dia akan sangat valid ketika berada di area support atau resistance ini contohnya berada di area support kemudian apakah ini cukup satu doji ini untuk kita entry bay sebenarnya tidak cukup kita butuh satu candle konfirmator nya harus warna hijau dan mengindikasikan kuat ke atas ini ada ekor di bawah bodi di atas artinya tekanan ke atas semakin kuat maka entry kita di candle disini ini adalah salah satu contoh kita menentukan cara entry atau trigger kita atau sinyal kita yang yang sudah kita siapkan dari awal dari strukturnya dari support resistenya dari mungkin dari area retrisnya kita siapkan semuanya kemudian muncul disitu sudah mulai lemah sudah muncul pola ada konfirmator kita masuk bayi ini adalah doji yang kedua adalah angle wing angle itu menutup jadi candle sebelumnya ditutup seperti apa candle angle wing satu contoh begini ini awalnya adalah warna hijau berada di area sub resisten berada di area resisten di ujung area resisten ada candle hijau kemudian muncul candle yang berlawanan dan menutup candle sebelumnya maka ini adalah candle angle wing jenis pola candle angle wing menutup candle sebelumnya apakah kondisi seperti ini kita langsung boleh sel kondisi normalnya kita tidak boleh karena baru baru satu belum ada konfirmator makanya untuk kehati-hatian kita mesti menunggu candle konfirmator ini tunggu satu warna merah lagi karena di sebelah kiri tidak ada penolakan yang berarti candle sebelumnya yang hijau ini tidak ada penolakan yang berarti setidaknya kita butuh candle warna merah ketika nanti ini tidak merah bagaimana hijau berarti kita batal dulu entry kita batal dulu tunggu sampai ada sinyal yang memenuhi syarat sistem trading kita ini sudah mulai naik dan berakhir di area resisten lagi sehingga ini yang ini sudah selesai kita kembali yang terdekat bukan yang sudah jalan tapi yang terdekat sekarang yang terdekat membentuk hampir seperti doji perhatikan disitu dia terbentur di area resisten penolakan di atas lebih panjang ekor jauh lebih panjang daripada bodinya artinya tekanan ke bawah seller kuat berada di area resisten kemudian muncul candle warna berubah warna merah maka ini adalah angle thing bearish angle thing nah kita baru entry ketika ada konfirmator ada konfirmator di merah berikutnya disini merah ini sebagai konfirmator sehingga kita bisa entry sesudah ada konfirmator kita entry disini sell sorry ya sell ya kita disini sell kita entry disini sell ya entry kita sell disini kemudian yang harus kita perhatikan ketika entry adalah batasan kerugian dimana batasan kerugian nanti masuk recovery nah kalau saya tentukan ini di area dimana ada penolakan ya kalau yang terdekat adalah disini maka kita bisa taruh SL nya disini stop plus nya disini 1751 titik 21 SL nya disini sistem kita jalankan SL kita batasan kerugian sudah kita lakukan syarat untuk kita entry sudah lakukan kita tinggal menunggu oh sorry ini ruginya di atas kalau sell ini di atas ini ada area support kemudian kita taruh di atas sekali lagi jangan menaruh persis di area support ketika berdekatan kita bisa taruh lebih jauh nah ini adalah area SL kita bukan di bawah karena di bawah kan profit nanti SL kita adalah 1759.48 oke sistem jalan sudah kalaupun nanti terpaksa marketnya berbalik naik ke atas ya berarti rugi kita maksimum disitu 500 sekian ini harus sudah disiapkan dan harus ikhlas harus rela ketika ruginya sekian ya ini bahasa gampang bahasa kasarnya begitu harus ikhlas harus rela yang kita rugikan sekian ya toh juga masih realistis tidak terlalu jauh ya ternyata betul-betul naik dan naiknya sekali lagi kalau kita tidak menaruh betul-betul persis di area support resistant tentu akan ada space disana untuk nanti kembali lagi sehingga di 3 jam baru kita dapat 166 4 jam kita dapat 281 dan seterusnya ya tentu kita tidak menunggu sampai dimana asalkan memenuhi syarat target profit kita close sudah amankan sudah ya ini adalah cara kita menentukan entry dari trigger pola candle yang kita kombinasi dengan support resistant kemudian batasan kerugian yang berikutnya adalah hammer jadi hammer ini seperti palu saya mengambilnya disini ini berada di area support ada muncul seperti ini ada muncul seperti palu ada pemukul di atas kemudian tangkainya di bawah secara logika karakter candle kita baca tekanan buyer sangat kuat sekali ketika berada di area support kemudian sebelumnya ada penolakan kemudian dikuatkan dengan penolakan yang kuat lagi sebenarnya ini sudah cukup disini kita entrynya kalau sebelumnya tidak ada penolakan atau bulat maka kita butuh satu candle konfirmator disini warna hijau tetapi ketika ada penolakan ada penolakan yang penolakannya itu tidak menyentuh dari support kemudian berikutnya menyentuh kuat sekali kemudian ditolak oleh buyer yang sangat kuat ditutup bahkan dengan dominan warna hijau maka kita bisa entry disini ya tentu ini harus diuji dan dicobakan sehingga nanti ketemu oh ternyata kalau ada penolakan kemudian sudah muncul warna berubah kita bisa langsung entry dari sekian ratus kali transaksi 80% masih profit itu harus diuji bukan berdebat pak itu katanya ketika ada penolakan kita bisa buy tapi ternyata kok sell nah disitulah kita harus harus dewasa harus tahu ketika nanti kondisi seperti itu nanti tentu kita banyak belajar banyak cara menyelesaikan bagaimana ya bukan berdebat karena tidak ada yang pasti dalam trading di dalam analisa kita tidak boleh mindset kita kita taruh di pola candle yang fix ini jenis hammer berarti setelah ini akan naik tidak ada begitu tetap kita gunakan logikanya strukturnya kita baca semuanya logika kita gunakan antisipasi kita terapkan disana biar semuanya berjalan dengan normal sesuai dengan sistemnya bukan berdebat bukan ngotot ini katanya naik tapi ternyata kok turun itu berarti belum belum mengalami banyak market banyak kondisi pasar belum dialami yang ada di kepalanya adalah pola candle begitu pasti berbalik pasti berbalik kalau begitu kan enak sekali orang tidak ada yang miskin kalau begitu kalau lihat pola candle pasti naik pasti berbalik tidak ada yang begitu sehingga saya tekankan jangan terpengaruh hanya dengan satu pola candle tetap semuanya kita uji dan cobakan dengan kombinasi tentu batasan batasan keruginya sejauh mana kemudian berikutnya adalah harami harami ini kondisinya dibalik dari angle fink harami ini ketika marketnya berbalik ketika marknya kuat kemudian tiba-tiba muncul candle lebih kecil nah ini misalkan ketika ini berada di area support penolakan banyak sekali di sana kemudian sempat konsolidasi kemudian turun lagi merah lagi tetap berada di area support ini tidak mampu untuk breakout kemudian muncul candle yang berubah warna dan candle ini jauh lebih kecil dari sebelumnya candle hijau ini lebih kecil dari sebelumnya artinya lebih kecil ini berarti harami harami itu berpotensi untuk berbalik dari turun menjadi naik ya tentu kalau tidak ada penolakan yang berarti kita menunggu satu konfirmator kalau ada penolakan dan penolakan signifikan kita bisa entry langsung karena ini tidak ada penolakan cuma satu penolakannya cuma satu disini ya sementara yang warna yang warna hijau itu tidak ada penolakan maka kita butuh konfirmator lagi disini hijau baru entry kita di candle selanjutnya kok lama sekali kita mau entry aja kok nunggu nunggu ya silahkan kalau tidak mau pakai sistem trading sewaktu itu bisa entry tapi apa yang terjadi nanti kita akan selalu terjebak di dalam floating yang panjang bahkan tidak bisa keluar dari sana karena belum kuat untuk peluangnya di sana kemudian ketika naik posisinya persis berada di area resisten lagi muncul candle yang berlawanan sebelumnya warnanya hijau ini sebelumnya berwarna hijau kemudian muncul candle warna merah yang lebih kecil ini adalah harami namanya bearish harami kemudian dikuatkan dengan ekor yang panjang namun demikian yang hijau ini tidak panjang maka kita butuh satu konfirmator meskipun di area resisten kita entry baru di candle selanjutnya disini itu akhirnya naik lagi sebelum naik kita dapat dulu disini dapat 200 sekian lumayan meskipun pada akhirnya naik paling tidak target profit kita tercapai kira-kira seperti itu nanti sedikit yang kita bisa sampaikan besok kita ulang lagi kemudian kita praktekkan lagi bagaimana kita menentukan arah bagaimana kita membaca analisanya ke depan kemudian bagaimana kita meletakkan entry dan batasan kerugian kita terima kasih teman-teman semuanya untuk pemula untuk awal ini kita cukupi dulu karena kita banyak teori besok kita lanjut lagi biar semuanya kita sampaikan baru nanti kita banyak dicoba lagi bagi teman-teman yang sudah mencoba kemudian ada kesulitan ada kesulitan jangan lupa di screenshot jangan terlalu panjang di screenshot yang singkat besok kita diskusikan kalau ada pertanyaan terima kasih teman-teman semuanya selamat malam selamat berpuasa dan semoga bermanfaat sampai ketemu besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih